Ya Tommy dan juga Rika, ini sayangnya sampai dengan saat ini baru saja juga dari tim Basarnas tiba di dermaga muara, dermaga kali ada muara Angke dan namun belum ditemukan kembali korban terbakarnya dari kapal Zahro Express ini kemarin dan memang perlu diketahui pada saat ini juga masih ada sekitar 16 sampai 17 penumpang dari kapal Zahro Express ini masih terus lakukan pencariannya nah namun walaupun islanya dari kepala Basarnas tiba di dermaga ini tapi dari timnya masih terus berupaya mencari penumpang-penumpang ataupun korban tenggelamnya atau terbakarnya dari si kapal Zahro Express ini dan total kurang lebih sekitar 20 penyelam yang dikerahkan untuk mencari penumpang yang sampai saat ini belum diketahui di mana posisinya tapi karena efek dari cuaca mulai dari angin kencang dan juga tingginya air laut yaitu pasang ini agak menyulitkan penyelam dan juga tim Basarnas untuk berusaha untuk mencari korban hilangnya kapal Zahro Express ini dan sampai saat itu juga pencarian ini akan terus dilakukan sampai tanggal 9 Januari dan di mana juga nantinya akan diupdate tepatnya jam 5 sore ini dari tim Basarnas akan memkelar konferensi PES terkait apa yang sudah dilakukan per hari ini tepat 2 hari pasca terbakarnya kapal Zahro Express Rika Tommy Rika Tommy Rika Tommy